Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat YouTube ketemu lagi di channel Dapur praktik kali ini aku mau masak oseng sayap ya teman-teman yang pedas nih bahannya ini ada sayap ini jumlahnya 11 ya teman-teman ini ada bumbunya ini untuk nanti bumbunya ini ada daun jeruk daun salam lengkuas jahe sama tomat ini masako terus ini ada bawang merah bawang putih cabe rawit terus ada kunyit ini ada dua buah kemiri ini cabenya aku memakai 10 buah nah nah ini untuk bumbunya ya teman-teman tapi sebelum kita mulai memasak jangan lupa di pencet tombol subscribe dulu ini dia ini aku mau potong-potong dulu biar gampang ya nanti muleknya ini sama pokoknya bawang merah bawang putih terus cabe kunyit itu dipotong-potong dulu biar nanti cepet nah ini kunyitnya sedikit aja ya nih yang penting enggak gede-gede nah ini kita ulek aja biar rasanya makin enak ya nah ini kita ulek dulu ya sampai ini sampai halus nanti kita rasain kalau kurang sedes bisa ditambah cabenya ini tadi dikasih kemiri biar buli lanjut ini kita hidupkan kompornya dulu nah ini ya teman-teman ini hasilnya kayak gini ini kalau dikasih kemiri itu warnanya jadi kayak gini ya ini mengental kayak gini ya nih nah ini nanti bikin masakan kita itu gurih ini sengaja enggak enggak halus ya udah kayak gini aja udah apa sedikit kasar terus kita masukkan kita masukkan bumbunya kita aduk terus ini daun salam daun jeruk ini ada laos ini sudah kita aduk ya teman-teman terus ini dikasih ini jahe nah ini diiris gini aja ini mau didepres juga boleh ini aku iris gini aja terus aku kasih tomat ini untuk satu buah ya ini cuma untuk warna nanti biar merah ini udah mau bosong ya teman-teman ini kaki air dikit biar nggak bosong ya ini tomatnya satu aja lanjut kita aduk sampai matang ya teman-teman ini udah cabainya menyengat hidung ya teman-teman ini udah mau bersin nah ini kita aduk terus sampai layu ini daun jeruk sama daun salamnya ya sampai layu pokoknya ini sampai matang ini kita aduk terus 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 kita masukkan ayamnya ini tadi sebelas ya teman-teman ada sebelas gigi ini sayapnya kita masuk tak air biar airnya nanti matang ya ini kita nanti kita tutup biar tanah ya terus kita kasih gula dulu ya teman-teman lanjut kita masukkan rohiko satu bungkus terus kita masukkan gula kira-kira satu setengah sendok ini tadi ya teman-teman kita aduk ini menyengat banget ini cabainya terus sementara itu kita tutup dulu aja ya sampai ayamnya nanti panak kita tutup lanjut ini aku punya jipang mini ya ini mau aku rebus jadi aku mau menghidupkan kompor dulu nanti dikasih garam ya biar warnanya tetap hijau nanti aku rebus next lanjut ini kita aduk ya teman-teman ini udah bagus warnanya tapi ini cabainya kebanyakan ya teman-teman jadi ini menyengat banget tapi kalau ada yang suka cabe itu boleh ditambah lagi teman-teman tapi menurut aku ini udah pedes udah menyengat daunya nah ini kita nanti sampai matang ya teman-teman terus aku mau kasih ini ini kita aduk-aduk terus aku punya petai ya teman-teman ini aku mau kasih petai ini kita kasih petai biar tambah harum nah ini airnya udah mendidih kita akan masukkan jipangnya ya ini udah aku kasih garam satu sendok ya tadi terus kita masukkan ini ada jipang mini ini enak banget ya teman-teman nanti lanjut ini dia teman-teman ini bagus banget ya ini warnanya bagus ini udah aku rasain ya tadi ini bumbunya udah meresap enak banget pokoknya ini pedes banget pokoknya kayak rica-rica itu pedes terus ini ada manisnya ada gurihnya pokoknya ini enak banget mantap pokoknya ini ini udah matang ya teman-teman kita matikan nah ini udah matang teman-teman kita plating nah kita plating ya teman-teman nih ini enak banget ini pedes banget teman-teman tuh ini pokoknya bikin nambah nasi nanti tuh pakai pete tuh enak tenang jadi lapar teman-teman nih ini petenya dikasih di atas aja ya teman-teman nih biar pada miller yang lihat tuh 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 bagus banget warnanya terus kita kasih bawang goreng di atasnya ya teman-teman kita kasih bawang goreng ini dia hasilnya ini ada oseng oseng sayap tapi pakai pete juga pakai labu mini ya teman-teman ini enak banget pokoknya semoga video kali ini bisa menghibur teman-teman semua dan bisa menginspirasi teman-teman semua ya selamat mencoba tadaaa tadaaa tadaaa